Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa dalam AYU Sumsal. Hasil musyawarah kerja wilayah Partai Perindu Sumatera Selatan memfokuskan memandangkan pasangan calon kepala daerah 2024 yang diusung Partai Perindu. Hal tersebut ditegaskan langsung Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindu, Feri Kurnia Rizky Anca. Menggelar musyawarah kerja wilayah DPW Partai Perindu Sumatera Selatan dihadiri langsung Wakil Ketua Umum Partai Perindu, Feri Kurnia Rizky Anca dan seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Muskerwil yang mengangkat tema Transformasi Bangkit untuk Indonesia Sejahtera merupakan langkah Partai Perindu untuk mengevaluasi keseluruhan dari kepengurusan yang ada di wilayah. Sebagai partai yang mengusung transformasi kepemimpinan, Partai Perindu akan menggandeng generasi-generasi muda agar dapat bergabung dan berkolaborasi menjadi bagian dalam keluarga besar Partai Persatuan Indonesia. Satu aspek yang sangat penting yang sekarang kita sedang lakukan adalah bagaimana kita masuk menjadi bagian penting dalam proses pemenangan pilkada. Jadi ini upaya-upaya yang akan kita lakukan. Jadi nanti teman-teman DPW, DPD itu menjadi bagian dari pemenangan-pemenangan di daerahnya masing-masing untuk mengusung calon-calon yang memang sudah kita berikan persetujuan sebagai bagian dari aktivitas proses pilkada yang ada. Jadi ini yang kita lakukan. Saya sudah instruksikan semuanya bahwa kita harus tegak lurus dengan keputusan DPW. Jadi kita harus maksimalkan sumber daya kita yang ada di kawasan-kawasan untuk memenangkan calon-cawasan di usul oleh Partai Perindu. Nah, untuk itulah kita harapkan setelah usul ke wil ini, itu gerak roda besi partai akan lebih kencang dan lebih kuat dan memberikan kontribusi besar untuk pemenangan kawasan-kawasan. Ferry Kurnia Rizkyansyah mengatakan Muskerwil merupakan bagian penting dari mengevaluasi dengan menerima masukan-masukan dari seluruh pengurus Partai Perindu, mulai dari DPD-DPD maupun DPW Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bapak Patrizia Fahlevi, AINews, melaporkan.